Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver Ini adalah produk terbaru MG yang diperkenalkan di Indonesia Dan ini cukup spesial Karena biasanya kita tahu, MG itu punya dua penggerak yang dijual di Indonesia Ada penggerak yang konvensional, hanya mesin biasa Yaitu ada di MG ZS, kemudian ada di MG HS Kemudian juga ada yang full electric Ada MG 4 EV, ada MG ZS EV Tapi ini adalah produk hybrid pertama mereka yang diperkenalkan Dan ini adalah MG VS Hybrid Electric Vehicle Dan beberapa hari ini cuaca itu tidak bersahabat Anda bisa lihat mendung habis hujan Dan ini sudah mau grimis lagi Jadi rasanya review kali ini kita akan lakukan sesuatu yang unik Kita akan berjalan keluar dari tempat biasanya Dan kita akan menuju satu tempat Dimana kita bisa lebih menikmati alam Sambil menikmati sore Sambil saya akan lakukan review lengkap ke MG VS HIV ini Let's go! Mobil yang kami bawa ini Ini sebenarnya bukan unit produksi yang akan dijual di Indonesia Karena kami mendapatkan kesempatan mobil ini jauh sebelum peluncurannya Jadi ini adalah unit prototype yang didatangkan dari luar negeri Tapi speknya akan mirip Nah, kita akan bicara tentang penggerak hybridnya dulu Jadi, penggerak hybridnya ini ada tiga komponen kuncinya Yang pertama itu adalah mesin 1500 cc bensin Yang dia mengeluarkan tenaga 109 PS dan torsi 142 Nm Kemudian, masih ada lagi ditambah motor listrik Yang mendapatkan tenaga dari baterai 2,13 kWh Dan motor listrik ini Dia cukup kuat Kekuatannya mencapai 95 PS dan torsinya 200 Nm Dan secara total, mobil ini menghasilkan 177 PS Itu adalah tenaga yang sangat besar untuk ukuran mobil 1500 cc hybrid Nah, tenaga serta torsi tersebut disalurkan ke dua roda depan Lewat transmisi e-CVT Jadi, transmisi CVT yang sudah disesuaikan untuk penggerak hybrid atau elektrik Jadi, dia juga bisa menggerakkan mobil full elektrik Nah, uniknya kami merasa sistem hybrid di MGVS ini Ini adalah sistem hybrid yang sangat dekat dengan sistem hybridnya F1 Oke, dari segi tenaga memang enggak Tapi dari sistem kerjanya Karena dia tidak hanya menggunakan power yang ada di baterai itu Untuk menghemat bahan bakar Tapi juga untuk mengeluarkan tenaga yang besar Dan ini sangat terasa akselerasinya begitu kita injak gas itu Wow, ini terasa seperti mesin 2500 cc ini Dengan mesin hanya 1500 cc Jadi, MG juga memanfaatkan sistem hybridnya ini untuk menambah tenaga secara signifikan 177 PS Bahkan, hybrid ini ada miripnya dengan mobil listrik Di regeneratif braking-nya Regeneratif braking-nya bisa disetel tiga posisi Dan di konsol tengah ini Tombolnya ini Namanya KERS Kinetic Energy Recovery System Seperti yang ada di F1 Jadi, ini adalah hybrid yang sporty menurut kami Hybrid yang tidak hanya menggunakan energinya untuk menghematkan bahan bakar Tapi untuk menambah tenaga secara signifikan Jadi, produk MG itu sekarang lengkap ya Line up penggeraknya Ada konvensional, full electric, dan sekarang hybrid Kalau kata MG itu Tidak hanya menandakan komitmen MG Motor Indonesia terhadap keunggulan teknologi Tapi juga merangkum semangat eksplorasi tanpa batas Menetapkan tolok ukur baru untuk desain dan kinerja kendaraan hybrid Ya, dalam bahasa singkatnya mereka menyediakan semua teknologi mesin dan elektrifikasi Untuk pasar Indonesia Sekarang kita mampir dulu di Masjid Babah Alun Milik Pak Yusuf Hamka, ini di Tol Andara Ini saya ingat disini pertama kali saya wawancara dengan beliau Nah, sebelum kita melanjutkan perjalanan Ini langit mulai cerah tapi masih mendung-mendung Kita akan ngomong sedikit tentang desainnya MG VS HEV ini sebenarnya berbasis dari MG ZS Tapi, MG niat sekali Untuk versi hybridnya ini Satu, diberikan nama yang berbeda Kemudian diberikan wajah yang berbeda yang keren-keren sekali ini Lihat ini grillnya, ini adalah Electrified Matrix Grill Design MG menyebutnya Jadi, terlihat dinamis sekali ini gapnya juga berbeda-beda gapnya Jadi, terlihat organik Terlihat modern Terlihat keren Dan lampunya ini juga sudah LED Ada DRL-nya juga Dan ini desain depannya ini Lebih elektrifikasi dibandingkan banyak mobil elektrik Ada aksen biru di atas, di bawah Kemudian di bagian sini juga Dan desain elektrifikasi ini sampai ke velgnya ya Ini velgnya 17 inci Ini adalah 5 spoke Tapi, diberikan aero wheel cover Jadi, ini ada covernya lagi Yang membuat tampilannya jadi lebih keren Karena lebih ke arah elektrifikasi Dan lebih aerodinamis Nah, kalau dari proporsi sampingnya Terutama dari setengah ke belakang Ini memang sangat mirip dengan MG ZS EV Jadi, perubahan yang besar itu dilakukan MG memang di bagian depannya Dan di bagian belakang Kita bisa lihat Normal, tidak ada yang terlalu beda Tapi, ada beberapa emblem Ini namanya VS HEV Kemudian di sini ada disempatkan iSmart Nanti saya akan jelaskan iSmart itu apa Dan karena MG Itu adalah merek legendaris yang bermula di Inggris Dan sering membuat mobil sport Makanya di sini dengan bangga Mereka menyematkan Bridge Dynamic Nanti kita akan coba juga bagaimana handlingnya Ketika dalam format hybrid Seperti ini Secara overall, ini adalah MG yang ganteng tampangnya Apalagi saya nggak pernah bosen Lihat bagian depannya Sharp gitu ya Benar-benar sharp Futuristis Aerodinamis Dan badge MG-nya juga besar Mereka bangga sekali menempatkan logo MG di situ Nice looking car Oke, sekarang kita akan lihat juga Mobil ini sudah dilengkapi dengan kamera 360 Ada di depan, ada di spion Dan di belakang itu akan memudahkan Anda untuk parkir Oke, matahari mulai kelihatan Sekarang kita cari ke tempat yang lebih cerah lagi Dan ngomong-ngomong cerah Ini warnanya mineral green Nanti ada beberapa warna yang ditawarkan Kami belum tahu Karena pada saat saya mengetes ini Belum meluncur sama sekali Bahkan pada saat kami melakukan tes ini juga Tidak boleh masuk ke sosial media sama sekali Benar-benar eksklusif kesempatan ini Tapi warna mineral green ini adalah Warna hero color dari MGVS HEV ini Matahari udah ada Yuk cari tempat yang lebih Cerah Seperti saya tadi bilang Mobil ini hybrid Tapi dia punya sistem regeneratif braking Bisa disetel sesuai kemauan Itu biasanya hanya ada di mobil full electric Tapi ternyata di sini ada Jadi Anda tinggal tekan tombol curse Nanti ada level 1, 2, dan 3 Kalau misalnya Anda ingin mengurangi pemakaian rem Dan memaksimalkan konversi daya dari energi kinetik ke energi listrik Maka Anda bisa pakai nomor 2 atau nomor 3 Dia akan ada efek engine brakingnya yang mana itu menghasilkan listrik untuk disimpan ke baterainya Dan sistemnya unik ya Jadi dia itu agak jarang mematikan mesin Seperti normalnya hybrid Karena normalnya hybrid itu Begitu baterainya terisi penuh Dia mematikan mesin Kita berjalan dengan baterai aja Ini enggak Ini hanya di awal start Dan kalau kita lagi enggak pakai AC Dia bisa agak lama tanpa mesin menyala Tapi kalau kita pakai AC Dia hanya sebentar langsung nyala lagi mesinnya Tapi Dia tetap membuat bahan bakar lebih hemat Karena pada saat kita menginjak gas buat akselerasi Itu ada sebagian tenaga itu dari baterai Jadi tidak menambah jumlah bensin yang dibakar Dan yang paling positif saya rasakan adalah Tenaganya Nggak nyangka 1500 cc hybrid Tenaganya bisa Seenak ini Effortless sekali ini mobil Dan transmisi CVT-nya E-CVT-nya juga itu Cukup sigap Hadapi torsi yang besar dari motor listriknya MG mengklaim Mobil ini bisa melanjut 0-100 km per jam dalam 8,6 detik Yang mana itu sangat impresif Untuk ukuran sebuah SUV 1500 cc Hybrid Tapi ternyata hasil pengetesan kami berbeda Saya mengetes sendiri di Indonesia Di Jakarta Yang kami dapatkan dengan alat berbasis GPS 0-100 km per jam mobil ini tuntas dalam 7,9 detik Yes 7,9 detik Benar-benar Impresif Itu menggambarkan betapa Yang seperti saya tadi bilang Ini hybrid yang paling sporty Mereka Menggunakan baterai yang cukup besar ya 2,13 kWh itu besar untuk hybrid ya Bukan pelakin hybrid ini mobil Dan menggunakan itu untuk Membuat tenaga itu menjadi Secara signifikan lebih besar Dan kalau Anda mau santai Tentu bisa karena ada 3 mode berkendara Di sini ada Eco Untuk konsumsi bahan bakar yang lebih hemat Ada Comfort Yang mana itu yang paling sering saya pakai Dan untuk pengedaran yang lebih agresif Itu bisa memakai mode sport Nusul itu effortless sekali Dalam keadaan standar Mobil ini sudah dilengkapi dengan heel descent control Jadi bisalah Offroad dikit-dikit Lewat turunan yang curam Kita tinggal aktifkan heel descent control Maka mobil akan mengeram secara otomatis Jadi lebih aman Kemudian dia juga Stability control Traction control itu sudah ada Rem parkirnya elektrik Dia sudah bisa auto hold Cruise control Walaupun belum adaptif Dan belum ada fitur radar Tapi cruise control sudah ada Dan untuk MID-nya Untuk Mengetahui berapa kecepatan rata-rata kita Dan konsumsi bahan bakarnya Ini ada 2 mode Ada yang untuk current journey Jadi perjalanan kita saat ini Atau accumulated total Jadi total semuanya Kemudian di instrument full digitalnya ini Jadi dia ada 2 layer full digital Dengan resolusi yang sangat bagus Dia ada layer pressure monitoring system Ada voltase aki Nah ini penting nih Karena jadi kita tahu Kalau aki 12 voltnya itu udah Lemah Terus abis itu ada real time fuel consumption level Ada navigasi Ini juga bisa masuk ke instrumentnya Dan ada power meter Jadi tahu seberapa besar power yang kita keluarkan Dan seberapa besar regeneratif yang dilakukan oleh mobil ini Serta jelas aja ada Diagram penyaluran energi ya Untuk sistem hybridnya Oke kita sekarang di daerah Bukit Sentul Masih mendung juga Tapi gak ada hujan sama sekali Dan ini kan jalannya nanjak terus tuh Ini effortless banget Karena Begitu kita butuh tenaga Dia akan masukkan tenaga listriknya Dan kita tahu tenaga listrik itu Instant sifatnya Jadi gak ada effort sama sekali yang dibutuhkan untuk nanjak Terima kasih telah menonton Sekarang kita udah sampai di Sentul Highlands Golf Club Masih grimis juga Kemana ini mataharinya yang tadi udah ada Sekarang gak ada lagi Ya oke lah gak apa-apa Show must go on Sekarang kita review interiornya Anda lihat ini bagian belakangnya masih cukup lega Ini posisi berkendara saya Saya tingginya 177 cm Dan ini masih lega Leg roomnya Head roomnya juga Padahal dia ada panoramic roof Dan ini juga ada sunroofnya Jadi tidak hanya panoramic roof Tapi dia juga ada sunroof yang ini bisa dibuka Cuman karena lagi hujan Saya gak buka Tapi videographer kami sudah ngambil footage-nya pada saat Kering dan ini dibuka seperti ini Dia masih head roomnya masih memadai Dan dia juga dilengkapi dengan tiga buah seatbelt Dan tiga buah headdress yang proper Jadi ini bisa lima orang itu aman disini Dan jok belakang ini juga dilengkapi dengan Hook isofix untuk kursi Anak ya Child seat di kanan dan di kiri Posisi duduknya Dia tidak bisa Ya dia satu posisi Tidak bisa reclining Tapi dia cukup rebah Jadi gak terlalu tegak Kemudian ada ventilasi AC di belakang Dan dia juga dilengkapi dengan USB slot Oke biar gak terlalu berisik hujan Kita bisa tutup ininya Panoramic roofnya Jadi dia lebih teredam suara hujannya Dan ini semua elektrik ya Nah ini interiornya ini jauh lebih modern Dibandingkan MG ZS yang biasa ya Ini udah ada dua layar digital 12,3 inci Resolusinya juga bagus Dan ini lengkap Jadi sampai pengaturan AC Pengaturan mobil Itu bisa dilakukan Di layar ini dan kalau misalnya Anda masukkan mundur Juga langsung ada kamera 360 nya lengkap Jadi ada kamera 360 Ada image radarnya Ada kamera belakangnya Akan memudahkan Anda pada saat Parkir Tuas transmisi juga sudah menggunakan Model joystick Jadi dia selalu kembali ke Posisi semula Rem parkir elektrik Kemudian udah ada auto hold Dan dia ada Touch panelnya Yang ini illuminated juga Jadi disini Dia kalau misalnya kita nyalakan lampu Pada saat malam hari Dia juga akan menyala lampunya Jadi terlihat modern Kemudian juga ada Aksen-aksen biru lagi Ini di AC nya Di depan sini ada wireless charging Dan di bawah Dia konsolnya ini double layer Jadi dia mengambang Jadi dia ada di atas Dan ada di bawah Di bawah ini Anda bisa untuk Menyimpan barang-barang Atau Anda juga bisa Mencolokkan kabel USB Di bawah sini ada USB-C Dan USB-A Dan Anda bisa melakukan sambungan Android Auto atau Apple CarPlay Secara wired Maupun wireless Jadi lengkap sekali Konektivitasnya di mobil ini Untuk material interiornya Dia sudah ada Sejumlah soft touch Di trim pintunya Di armrest nya Dan ini kursinya Perpaduannya dua warna Keren gitu Dua warna gitu Secara visual tuh Jadi lebih dinamis Dan lebih Harmonis gitu Ini antara putih Dan hitam Jadi dia gak monoton Kemudian disini Ini bagus sekali Ini materialnya Sedangkan untuk yang Dustboard nya Ini juga sudah Soft touch juga Satu-satunya material Keras itu Hanya di trim pintu Bagian atas Tapi ini juga Tidak terlihat Murah ya Jadi Interior nya Sangat Sangat baik Jauh lebih baik Dibandingkan ZS biasa Dan mungkin ini Salah satu interior Terbaik yang MG miliki Kalau setirnya Sama seperti MG lainnya Dan Dia juga sudah Dilengkapi dengan Tombol multifungsi Yang ada di setir Untuk pengaturan audio Dan untuk pengaturan MID Audio mobil ini Dia bukan Audio premium Tapi Dia sudah dilengkapi Dengan 6 speaker Jadi suaranya Oke lah Lebih mending Dibandingkan mobil standar Yang hanya 4 speaker Bahkan dia sudah ada Twitter nya Di pilar A ini Oke Masih hujan Sekarang kita coba Cari ke tempat lain lagi Siapa tau Lebih kering Let's go Interior untuk unit test Yang kami bawa ini Adalah untuk pasar Thailand Sedangkan untuk pasar Indonesia Anda dapat melihat Gambar berikut Disini terlihat Interior nya Lebih dominan Warna hitam Yang membuatnya Lebih terlihat premium Dan sporty Ini ya Cuacanya memang Kurang bersahabat Baru selesai review interior Malah berhenti hujannya Ah yaudah Kita jalan lagi Nah ini jalanannya Sekarang malah Mengering Ya enak juga nih Kita di jalan-jalan Berbukit seperti ini Kita bisa coba Handling nya juga Dan kenapa sih MG itu selalu menempatkan Bridge Dynamics Di belakangnya MG ini Merk yang sangat Legendaris ya Dari tahun 1924 Dia sudah ada di Inggris Dan banyak sekali Mobil-mobil sport Legendaris nya Dan mereka juga Dengar-dengar Sebentar lagi Dia akan mengeluarkan MG Yang roadster nya Namanya Cyberster Kalau gak salah ya Keren sekali Jadi Darah sport itu Kental di MG Walaupun sekarang sudah Diambil alih oleh Perusahaan di Tiongkok Tapi Engineer-engineer Dari Inggris nya itu Masih dipertahankan Ciri-ciri khasnya itu Mereka masih dipertahankan Dan Mobil ini mungkin Suspensinya Bukan yang paling empuk Ya di kelasnya Tapi masih Masih Masuk akal Dan masih cukup nyaman Dan handling nya Yang Bagus Mobil ini terasa Terasa solid Di Tinggungan Ada masih Body roll sedikit Karena dia sebuah SUV Tapi terprediksi Dan Cukup percaya diri Membawa mobil ini Di kecepatan tinggi sekalipun Jadi walaupun SUV Masih ada nilai Sporty nya itu Yang dipegang oleh MG Apalagi ukurannya juga Kompak ya VSA CV ini Jadi Buat Nikung di Jalan yang sempit Bermanufur di kemacetan Juga Gak jadi masalah Visibilitas juga luas Ke depan Ke samping Dan Ke belakang Nah kalau anda lihat Di belakangnya juga Itu ada emblem I-Smart Jadi I-Smart itu Sejumlah teknologi Terkini Yang canggih Yang bisa memudahkan kita Yang disematkan oleh MG Di mobil ini Nah I-Smart itu Menurut MG ada tiga Ada Smart Check Ada Smart Command Dan ada Smart Connect Smart Check itu Itu dia bisa Menawarkan kontrol Kendaraan jarak jauh Jadi Dengan handphone kita Dengan aplikasi Kita bisa memantau kendaraan Kita bisa Tahu kondisi kendaraan terkini Kemudian Status perawatannya Seperti apa Ada remote vehicle Kontrolnya Remote vehicle Diagnosisnya Dan ada Service recordnya Maintenance recordnya Kemudian Dia bisa ada Electronic fence Jadi electronic fence ini Kayak Kita ngebatesin Misalnya kita pinjemin mobil ini Ke orang lain Kita ngebatesin radius berapa Mobil ini boleh Berjalan begitu Melewati radiusnya Nanti diaplikasi kita Akan ada peringatan gitu Wow udah kelewatan Nah kemudian ada Smart Command Smart Command ini Lebih ke arah Voice Command gitu Jadi Voice Command di mobil ini Juga bisa mengaktifkan Sejumlah fitur Ini ada tombolnya disini Smart Commandnya Atau kalau Anda hubungkan Ke Apple CarPlay Maka Siri juga secara otomatis Sudah bisa diakses Lewat tombol Distri ini Dan satu lagi itu Ada yang namanya Smart Connect Nah Smart Connect ini Ternyata bukan sekedar Menyambungkan gadget Anda Seperti di Apple CarPlay Atau Android Auto Bahkan Dia bisa terhubung ke Internet Nah terhubung ke Internetnya ini Bisa dengan Tethering Tapi sayangnya Kami belum bisa mencoba Di mobil ini Karena ini masih unit Dari Thailand Karena ini diproduksi Di Thailand Yang Belum terkoneksi Sama sekali Dan belum diaktifkan Head unitnya Nah tapi Kalau sudah diaktifkan Head unitnya Oleh dealer Dan dihubungkan Ke internet Mobil ini punya Sejumlah aplikasi Yang bisa Membuat kita Mengakses informasi Langsung dari layar Multimedianya Ada MG Weather Jadi kita tahu Cuaca terkini Kemudian ada Jukes Jadi ada online musicnya Juga Kemudian ada News update Jadi Mobil ini bisa terkonek Dengan Internet Dan itu bisa Di Akses langsung Dari layar Multimedianya Bahkan disini Sudah ada Sejumlah aplikasi Dengan tulisan Online Functions Sayangnya kami Belum bisa coba Karena head unitnya Belum diaktifkan Unit contoh ini Untuk sisi keselamatan MG VS Hybrid ini Sudah dilengkapi Dengan 6 buah airbag Jadi ada airbag depan Airbag samping Dan juga airbag Tirai Jadi Curtain airbag Dan Untuk Fitur keselamatan aktifnya Dia Cukup lengkap Yang jelas ada ABS Ada EBD Ada EBA Emergency Braking Assist Jadi kalau misalnya Kita Ngerem itu Secara Cepat gitu ya Walaupun Injakan kita Belum sampai Kemaksimal Tapi sistem Sudah mendeteksi Wah ini Memang mau Ngerem emergency nih Jadi Walaupun Injakan itu Belum sampai penuh Tapi sudah Ada bantuan Dari sistem elektroniknya Untuk langsung Membuat Rem itu Maksimal Kemudian ada Cornering Brake Control Jadi Pengereman itu Diatur secara individu Ketika kita Ngerem sambil Belok Traxion Control ya Sudah standar Kemudian Stability Control juga Dan ada Emergency Stop Signal Jadi kalau kita Ngerem mendadak Dia itu Akan berkedip Lampu Hazardnya Untuk memperingatkan Pengendara di Belakang Dan Selain heel Desain Control Kalau kita nanjak Dia juga ada Heel Start Assist I still love you I still love you Nggak heran sih Kenapa SUV itu Jadi mobil paling populer Di Indonesia Ya karena Masih banyak jalan-jalan Seperti ini Dan Nggak Khawatir gitu Kalau Pakai SUV Kayak gini Itu Bakal mentok Karena dia Ground clearance-nya Tinggi Dan ini Bantingannya Oke Di Jalan rusak Seperti ini Cukup bisa Teredam Pemandangan Udara yang Segar Dan ini ya Kita udah Dari Jakarta Kita nanjak Ini di Daerah Bogor Naik-naik ke bukit Lewat jalan sempit Tadi sempat Beberapa kali macet Di jalan sempitnya Dan Walaupun Ini sistem hybridnya Yang jarang Mematikan Mesin total Seperti normalnya Hybrid yang kita tahu Dan lebih ke arah tenaga Memang Hybridnya Tapi tetap aja Hemat Konsumsi bahan bakar Rata-rata kami Ini sudah menempu Di atas 100 km 13,3 km Per liter Tapi Kami juga sudah Mempunyai data Untuk pengujian Yang standarnya Auto driver Untuk di rute Dalam kota Dengan kecepatan Rata-rata 22 km Per jam Mobil ini bisa Di 11,4 km Per liter Sedangkan Konstan di tol 90 km Per jam Mobil ini bisa Menghasilkan 18,8 km Per liter Angka yang hemat Oke Mungkin wajar Untuk SUV 1500 cc Tapi itu angka yang hemat Untuk SUV 1500 cc Yang tenaganya 177 PS Oke Kayaknya disini Kita bisa Berhenti dulu Menikmati Pemandangan Menikmati udara segar Tanpa hujan Nah Akhirnya ketemu juga Yang Kering Dan indah Dan segar Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati hal yang saya suka dari mobil ini yang pertama mobil ini peredamannya sangat baik kemudian karet-karetnya ini sangat ketat mencegah udara itu masuk efeknya memang jadi hening kabinnya, tapi efek buruknya adalah dengan kekuatan normal kita susah buat bikin pintu ini rapet gak rapet masih gak rapet masih gak rapet harus kuat jadi harus kayak ngebanting gitu kemudian sebenernya posisi duduk mobil ini enak kita duduk cukup tinggi bahkan di posisi paling rendah pun kita masih cukup tinggi dengan visibilitas yang baik pengaturan kursinya juga luas naik turunnya tapi sayangnya stirnya hanya bisa diatur tilt tidak bisa teleskopik jadi untuk beberapa postur badan bisa terasa kurang ergonomis walaupun mobil ini hybrid yang artinya ada baterai dan banyak tersedia listrik di mobil ini tapi bagasinya masih manual belum menggunakan bagasi elektrik sekarang kita lihat hal-hal yang kami suka dari mobil ini yang pertama klaksonnya klakson biasanya mobil di kelas ini masih kurang berwibawa gitu tapi ini tidak udah bener-bener proper seperti klakson Eropa hahaha kemudian mobil ini menggunakan power steering elektrik yang mana power steering elektrik itu walaupun feedback dari jalan itu gak begitu terasa di tangan gitu ya tapi dia memiliki bobot yang lebih ringan pemakaian energi lebih kecil dan MG memanfaatkan keuntungan dari elektrik power steering ini yaitu dia mempunyai menu untuk mengubah beratnya setir dari yang paling ringan itu urban kemudian ada normal dan ada dynamic nah ini langsung langsung terasa gitu beda beratnya itu langsung terasa jadi anda bisa memilih bobot setir yang sesuai dengan selera anda ini adalah fitur sederhana tapi tidak semua mobil memilikinya untungnya MG VS hybrid ini punya dia adalah pengatur ketinggian lampu secara elektronik yang bisa dikendalikan secara manual oleh tangan kita jadi kita bisa setiap saat mengendalikan ketinggian lampu yang sesuai dengan masing-masing kondisi jalan satu lagi ini adalah fitur safety yang biasanya hanya dimiliki oleh mobil-mobil Eropa jadi mobil ini mencegah mobil kita itu berjalan sendiri pernah kan kalau misalnya kita lihat di video-video mungkin di Youtube ada orang keluar mobil dia lupa dia masih di transmisi D itu mobilnya langsung jalan sedangkan di mobil ini kalau dia mendeteksi seatbelt tidak terpasang kemudian pintu tidak rapat alias terbuka dia akan langsung shift ke P lagi walaupun di D ini seperti ini di D ini di D sekarang posisinya kalau kita lepas dia gak mau dia ke P lagi walaupun kita gas dia gak mau dia ke P lagi nah ini misalnya kita masukin ke D terus kita kan ngobrol sama orang kita lupa gitu sebenarnya mobil ini masih masuk gigi kita langsung keluar dia gak jalan karena dia langsung kembali ke P sistem sederhana yang ini fitur keselamatan yang cukup penting yang bisa menyelamatkan kita di keadaan yang tidak terduga ya itulah hal-hal yang kami kurang suka dan kami suka dari mobil ini sekarang kita lihat bagasinya bagasinya sama seperti MG ZS jadi dia masih cukup lega untuk membawa barang-barang keluarga mau liburan misalnya kemudian bangku belakangnya juga masih bisa dilipat 60, 40 atau 70, 30 jadi membuat Anda bisa membawa barang yang panjang dan di bawah dek bagasi ini juga masih ada tempat organize dia di bawah ini ada organize buat menyimpan beberapa tools kita nikmatin dulu sungainya ini sungainya ngalir suara sungai kayak gini bikin ngantuk damai dan seneng gitu masih ada pemandangan alam seperti ini banyak di Indonesia tapi tolong kita jaga kebersihannya ini relatif bersih ya ini sungainya tapi ada beberapa sampah-sampah plastik yang dilihat ayo kalau misalnya kita punya sampah gitu ya kita bawa aja sampai nanti ada tempat sampah jangan dibuang ke sungai karena nanti akan mempengaruhi ekosistem dari sungai itu keindahan dari sungai itu dan keindahan alam itu kan salah satu yang unggulan di Indonesia menikmati udara segar dan pemandangan alam yang bagus di lingkungan yang masih bersih dan berbicara lingkungan kelihatan sekali MG ini sudah siap menghadapi era sustainability elektrifikasi dan bahkan mereka memberikan VSHEV ini sebagai celah diantara konvensional dan elektrik elektrik kita tahu sendiri pengisian dayanya masih lama rangenya juga masih terbatas dan berbicara range ini di dalam kota aja dengan konsumsi bahan bakar 11,4 km per liter dan kapasitas tangki 48 liter dia bisa 500 km lebih range-nya bahkan kalau misalnya kita bawa ke luar kota ke Transjawa konstan di 90 km per jam konsumsi bahan bakarnya hampir 19 km per liter dia range-nya bahkan bisa mendekati atau sekitar 900 km sekali isi bahan bakar jadi sangat fleksibel apalagi bagi Anda yang memang membutuhkan mobil satu mobil utama dimana belum bisa tergantikan oleh mobil elektrik dan satu yang unik dari mobil ini adalah MG memanfaatkan energi di sistem hybridnya ini bukan hanya untuk membuat mobil ini hemat tapi juga membuat mobil ini jauh lebih kencang secara signifikan bahkan di kelasnya SUV hybrid di kelas dia ini yang performanya terbaik 0-100 tidak sampai 8 detik dan sangat sporty rasanya pengendaraan dari mobil ini jadi kalau misalnya Anda sedang mencari mobil hybrid Anda mungkin belum siap untuk berpindah ke elektrik 100% MGVS hybrid ini menjadi salah satu alternatif yang menarik untuk dipertimbangkan jadi begitulah hasil review kami ke MGVS HEV ini jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini komentar di bawah dan subscribe ke channel Autodriver jika Anda belum main-main ke website kami di www.autodriver.com serta download aplikasi kami Autodriver di Google Play Store terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan sampai jumpa di video selanjutnya bye-bye biasanya saya jalan keluar kamera tapi karena sekarang lagi nyantai bye-bye sambil nyantai sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton!